Nggak pake mascara, nggak pake bulu alis, udah cakep, BATS! Masya Allah! Hai Sis B, yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan Ketemu lagi bersama aku, Ambilonovita Jadi di video kali ini, seperti judulnya Aku mau bikin Get Ready Makeup yang memang aku rekomendasiin buat temen-temen yang punya kulit kering Nah, ini tuh aku punya beberapa produk dari Something Secara produk Something tuh banyak banget Jadi aku bisa rekomendasiin ini Setelah aku reset-reset gitu ya temen-temen Secara ada banyak banget, ratusan produk Something Kamu bisa mulai dari pake ini dulu Ini kebetulan aku udah pake pelembab Ini ada toner supple power Jujur ini aku nggak tau apakah orang-orang mengetahui keberadaannya Atau pada diem-diem aja gitu ya, takut viral Ini buat kulit kering, ini penyelamat banget, dia enak banget Dia tuh ada kandungan power hyaluronic 9% essence water Ini kandungannya aja unik banget ya Dia tuh andalan banget buat kulit kering Dan ini merupakan essence toner Jujur aku pake dia tuh kalo misalnya kulit aku lagi gasak banget Lagi kering yang bermasalah, yang kayak kelupas-kelupas Ini udah andalan banget Karena aku pake sedikit-sedikit lumayan Karena dia tuh harganya 80 ribuan gitu Dia tuh non-comedogenic certified Terus juga dia tuh klaimnya seharian melembabkan Terus juga dermatologis tested Dan dia tuh suitable untuk acne plus sensitive skin Nah terus kalo misalnya kamu kulitnya lagi bermasalah, lagi irritasi Kamu bisa pake yang something calm down Kebetulan aku lagi gak ada produknya Jadi yaudah, kita bakal langsung aja ke produknya yang ini Dari something copy paste bleedable cushion Ini tuh Tasha Farasha approve Dan banyak banget temen-temen yang approve sama Kecanggihan dari cushion satu ini Ini harganya 100 ribu Tapi kalo misalnya diskon Kamu tuh bisa dapetin sama Eh kok ternyata sih Eh kok ininya gak adaan sih Kamu bisa dapetin sama ini Sama Idol Blurry Soft Lip Matte Nah ini juga enak banget buat bibir kering Nanti aku bakal pake ini juga ya Sekarang kita bakal pake ini dulu Ini tuh dia bagus banget Aku dari awal video udah bilang dia tuh bagus banget-bagus banget Karena ini aku udah lama banget pakenya Ini cukup satu puff aja Dia tuh bisa buat semuka Karena aku pake dia tuh emang seawet-awet itu Dan dia tuh emang cocok banget buat kaum yang hemat Ini setelah udah penuh puffnya Langsung aja dipakein ke wajah Nih dia tuh bisa buat satu wajah gitu Besti Jadi Bakalan hemat Jangan lupa lehernya juga dikasih Ini aku pake warna yang nomor Linen Shade Linen NO2 NO25 apa sih? Gatau Pokoknya aku pake yang linen Dan dia tuh non-comedogenic certified Dan emang iya dia gak bikin kulit aku jadi comedor Terus juga dia dermatologi kali tested Breathable Technology Suitable for Dry Kombi Agne Prone Skin Dia udah ada UVI UVB Protection Not Tested Animal Udah pastinya Bepom dan halal juga Dan dia tuh gampang banget di aplikasiinnya Liat ada kacanya Ini udah buluk banget Udah sering aku pake Dia tuh finishnya kayak gini Ini tuh kayak finish idaman banget Sebuah kebahagiaan buat Kaum-kaum dry skin ya temen-temen Gak selisir sama sekali Tapi nanti dia setelah ngasih tuh Cantik banget Cantik banget Cantik banget Cantik banget Liat itu Dia tuh gampang banget Untuk di bawah sunset gitu loh Ini tuh puffnya kotak Dia tuh menjangkau ke seluruh area Ini area kulit Bahkan yang kayak tersembunyi Tersembunyi gitu Dia tuh cakep banget Yang pernoda-nodaan Di wajah aku tuh Kayak berhasil tertutupi gitu kan Ini kalo misalnya Kamu punya rezeki THR Aku rekomendasiin ini Buat Apa Cushion Dry skin Oke kita tunggu Ini sampe dengan meresap Biasanya kalo nunggu tuh Sampai dia dengan nge-set gitu Maksudnya Sambil nunggu Biasanya aku kerjain Area mata Jujur ini lagi jadi idol Aku banget Sama Cushionnya Love banget Dia juga gak begitu gede Dan itu aku tuh seneng banget Dia ada kandungan SPF 33 PA++ Jadi kalo gak pake sunscreen terlebih dahulu tuh Aku kayak gak begitu merasa bersalah gitu Meski aku tuh wajib banget Tetep pake sunscreen Biar yang pelindungannya oke aja gitu Udah kita banget tunggu sampe dia nge-set Nah produk-produk lipen-lipennya something Juga banyak banget nih Ada yang checkmat Ada yang idol Ada yang juga Ombrella lip tint Nah Aku tuh pake checkmat Itu cuman untuk saat-saat tertentu Kalo misalnya pas emang Lagi gak sholat biasanya Aku pake yang ini Karena dia emang setahan lama itu Tapi buat bibit aku tuh Kalo misalnya bulan puasa kayak gini Kayak terasa banget lagi pake sesuatu di bibir Meskipun ya sebenernya Untuk beberapa orang Kayaknya oke-oke aja Cuman termasuk Bibir aku Cuman bibir aku tuh termasuk Lagi kayak kering banget gitu loh Jadi Ini kalo bulan puasa Aku gak pake ini Gak pake yang checkmat Aku tuh lebih suka Pake yang ombrella Cuman dia tuh gak begitu tahan lama Ini yang ombrella Warnanya cantik banget Ini aku punya Nikola Pigmentasinya bagus banget kan Nah Pakenya itu jangan dikatup ya temen-temen Karena kalo dikatup Pasti bakal ilang kayak tadi Dah diemin aja Kayak ini cantik banget Terus dia tuh nanti ada kayak sensasi Min-minnya gitu Ini aku pake yang Nikola Ini super duper love banget Dia tuh bikin bibir jadi kayak Plumpy Healthy Tuh Kita rub dulu Tuh dia ninggalin stain juga Wow Ninggalin stain juga ya Nah terus aku mau pake ini nih Mau pake yang idle Blurry soft lip matte Liat aku sampe kayak gini Dia cantik banget Lipsticknya Nah kalo yang idle blurry soft lip matte ini Aku suka banget kenapa Karena dia tuh menyamarkan garis bibir Kalo yang check matte Dia tuh masih Apa ya Nanti tuh lama-lama dia tuh bakal Memunculkan garis-garis kehidupan Bibir aku gitu loh Respect Gitu Mau kemana say Jadi itu dia beberapa produk yang bisa temen-temen pake Dari produk-produk something Kalo misalnya kamu punya kulit yang super duper kering Mau itu kulit wajah atau kulit bibir Kamu bisa pilih yang ombrella atau yang idle Gitu Ini yang idle tuh super duper ringan banget Kayak Aku lagi gak pake apa-apa gitu di bibir aku Ini enak banget yang idle jujur Blast onnya Ini Ini super awet banget Dan kesayangan banget Sama banyak orang Ini tuh aku yang pake warna dolly Ini tuh ada gambar robotnya gitu Tadinya Ini aku pake ini aja Dia pigmentasinya Wow Tuh dua Wow Nah cuman aku tuh berharap ya Something blush on tuh Dia ada kayak kacanya gitu Ah banyak mau Yang soal sendiri Anda bagus Terus sering banget ngeluarin produk Ya kan kita jadi berharap lebih ya say Liat deh Blast on ya Wow Tuh dua Ini Cushionnya dia udah nge-set Kalau mau tampilannya glowing kayak gini Yaudah Tanpa bedak aja Tapi kalau misalnya emang Tuh liat ya Di hidung aku Biasanya hidung aku tuh suka gampang banget Bolong-bolong Kalau pake complexion Ini enggak Ini enggak Samsung Tuh Cuman ini ada yang emang belum keratain aja Udah Bagus banget Udah Bagus banget ini Tuh Ini bebas ya Kalau mau dipakein bedak Bisa pake yang bedaknya Something yang ini Tapi aku enggak Aku lebih suka kayak gini aja Dan dia tuh less banget Oksidasinya Kita liat ya Ini setelah nge-set Sama Pas dia Awal-awal nge-set Buat temen-temen Yang udah punya juga Produk-produk something Andalan kamu Boleh share di kolom komentar Sampai ketemu lagi nanti Di view selanjutnya Dengan produk-produk lainnya Bye-bye 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 Terima kasih.